Oh iya bintia, tidak ada orang di sini Jadi katakan padaku Apakah penikahamu dengan Priom itu palsu? Katakan bintia Hah? Apa yang kau pikirkan? Aku rasa punah benar Karena dia tidak akan mungkin mengatakan apa-apa Kalau dia tidak mempunyai bukti yang jelas Iya kan? Benarkah? Sejak kapan kau mulai percaya pada Punam? Dan kalau kau berpikir Punam benar Maka silakan, pergi dari sini Kenapa masih di sini? Pergi dan manjakan dia Karena aku tidak membutuhkanmu lagi Sana, dia pasti akan memberikan apapun yang kau butuhkan Jadi pergilah, keluar sekarang Jangan marah dulu bintia, tenang saja Aku percaya, aku hanya... Hanya apa? Selama ini Punam selalu menghinaku Dan hari ini dia menghinaku di depan seluruh keluarga Tapi dia lupa Bahwa aku bisa memperburuk keadaan baginya Aku akan melakukan sesuatu padanya Kau lihat saja nanti Kakek yang sama Yang tadi memberkati Punam dan menghujaninya Dengan penuh cinta Akan membuangnya keluar Dan besok pagi Punam harus keluar dari rumah ini Ibu Kenapa kau menangis, nak? Apa yang terjadi Punam? Tolong beritahu ibu Tidak ada apa-apa, bu Aku baik-baik saja Aku hanya merasa kesal saat ini Dan tidak ada obat yang bisa meringankan sakit hatiku ini Apakah kau tahu, nak? Tuhan itu ada di mana-mana Serahkan semuanya pada Tuhan Kebahagiaan dan kesulitan Tuhan adalah bagian dari kehidupan Ayo, duduklah Dengar Nah, dengarlah Kau tenang saja Ayo tidurlah Sampai jumpa Sampai jumpa Ini telah terjadi sejak lama Ini bukan sesuatu yang baru Hal yang sama juga pernah terjadi di masa lalu Kakak laki-lakimu ada di sini Dan kau telah merampas hak-hak itu Yang telah menyebabkan malapetaka bagimu Apa yang seharusnya tidak terjadi Telah terjadi Dan inilah mengapa Aku harus meninggalkan bisnisku Dan aku datang ke sini untuk memperbaiki keadaan keluarga Karena kau telah membuat malu Nama baik keluarga Takur Lakan menikah dengan seorang gadis Tanpa kehendak semua orang Sementara Priom jatuh cinta pada seorang penari Dan dia membawanya ke rumah besar ini Seharusnya dia merasa malu Dia telah mendorakai aku Si idiot itu Telah dinyatakan sebagai penguasa Begusara ini Meskipun aku memintanya untuk tidak melakukannya Dia menikahi bindia di depan kita Dia mengatakan kepada aku bahwa dia adalah istrinya Dan kita harus menerimanya Inikah yang kau ajarkan pada mereka Yang ingin aku tahu Apa yang bisa kau lakukan Ketika hal ini terjadi Kakak Pergilah datang lagi nanti Aku membawa obat untuk Syaira Dia tidak akan mati jika dia Minum obat setelah setengah jam Pergilah datang lagi nanti Kita tidak punya kendali Atas masa lalu kita Tapi aku pasti bisa Melakukan sesuatu Untuk mencerahkan masa depan Aku ingin tahu Apakah Mitiles mendukungku Untuk misi ini Dia adalah cucu satu-satunya Yang masuk akal yang kita miliki Hanya dia Hanya dia yang memiliki kemampuan Untuk berpikir Selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!